Pelatih Persib Bandung tak mau hanya fokus satu pemain Madura United, sebut sosok ini berbahaya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak akan berfokus pada satu pemain lawan saat berhadapan dengan Madura United pada final Liga 1 2023 hingga 2024. Persib akan berhadapan dengan Madura United dalam dua leg. Leg pertama akan dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei. Leg kedua digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Jumat 31 Mei. Menjelang dua laga itu, Hodak menilai Madura United sudah berubah menjadi tim yang sangat berbahaya. Terutama, saat melawan Borneo FC di semifinal. Borneo FC yang berstatus juara regular series dikalahkan dalam dua leg. Setelah kemenangan di Madura dengan skor 1-0, tim Laskar Sapa kerap menang 3-2 di balik papan. Selain itu, Hodak mengatakan, Madura United merupakan lawan yang sangat merepotkan. Mereka memiliki penguasaan bola dan serangan di setiap lini yang sangat baik. Di pertemuan terakhir menghadapi kami, mereka bisa menguasai bola dengan baik. Mereka mendominasi penguasaan bola tapi belum begitu membahayakan. Tapi kini dengan adanya dua pemain baru, mereka jadi lebih berbahaya, ujar Bojan Hodak. Hodak mengatakan, Madura United memiliki segudang pemain yang sangat berkualitas, terutama para pemain tengahnya. Baginya, sosok yang paling menonjol di Madura United tersebut yaitu Hugo Gomez dan Francisco Rivera. Bukan hanya mereka yang berbahaya. Saat ini Malik Risaldi belum berhenti mencetak gol dan mereka juga mempunyai striker yang bagus. Mereka juga dihuni pemain yang bertipe pekerja keras, katanya. Walau begitu, pelatih berusia 53 tahun tersebut menegaskan, dirinya tidak akan fokus terhadap satu pemain. Sebab keseluruhan timlah yang menjadi kunci kemenangan di dunia sepak bola, bukan individu pemain. Jika ada satu pemain yang fokus untuk dicegah, maka pemain lainnya akan bebas. Tapi mereka juga tentu harus memikirkan kami, kami memiliki Ciro Alves, Stefano Beltram, David Da Silva. Sekarang Febri Haryadi, sedang dalam performa bagus, ada juga Mark Klok, ujarnya. Final Liga 1 ini mempertemukan tim yang finish di posisi kedua regular series dengan yang berada di posisi empat. Persib berada di posisi runner-up di bawah Borneo FC dengan poin 62. Sedangkan Madura United di posisi empat, di bawah Bali United, dengan poin 55. Terima kasih telah menonton!